Pemirsa penyerangan kantor stasiun TV lokal Slebes TV oleh salah satu masa pendukung pasangan calon wali kota Makassar sungguh sangat disayangkan. Mereka menyerangan sumber saat siaran langsung di dalam studio dan ini sebuah tindakan kriminal dan teror yang harus segera diusut tuntas oleh aparat kepolisian. Aksi penyerangan dan pemukulan arah sumber ini dilakukan oleh massa berseragam pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Supomo Guntur dan Haidir Harid di dalam studio TV lokal Slebes TV Makassar malam tadi. Massa menyerang saat siaran tengah berlangsung dalam rubrik obolan karebosi Makassar. Akibat penyerangan yang dilakukan sekitar 50 orang ini, arah sumber luka lebam dan merusak sebuah kamera. Karyawan dan sekuriti Slebes TV tidak kuasa mencegah penyerang masuk ke studio siaran. Petugas kepolisian dari Polis Tabis Makassar Karyawan yang datang ke lokasi langsung mengamankan arah sumber. Namun massa yang diduga pendukung Supomo Guntur dan Haidir masih berupaya memukul arah sumber. Kerecuan sempat meredah namun kerecuan kembali terjadi saat salah satu penyerang akan meninggalkan studio. Beberapa staff TV Slebes berusaha menghakimi salah satu penyerang. Namun berusaha cepat mengamankan salah satu pelaku penyerang tersebut. Korban yang juga narasumber obrolan tersebut mengalami luka memar. Korban berharap agar kasus penyerangan ini diselesaikan secara hukum karena sudah merupakan tindak kriminal dan bentuk teror terhadap media. Kini polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap salah satu masa pendukung yang menyerang kantor televisi lokal Slebes TV Makassar. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan yang sudah melakukan teror terhadap media dan narasumber dengan cara anarkis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Osardi melaporkan.